Halo, terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya Amalia Susti Karini. Saat ini melalui sambungan Zoom, saya telah terhubung dengan Dr. Faisal Karim di Jakarta. Dr. Mohd Faisal Karim adalah dosen dan research coordinator di Prodi Hubungan Internasional BINUS University dengan peminatan pada kajian politik internasional, regionalisme, dan wilayah Asia Tenggara. Dr. Faisal memperoleh gelar doktornya dari University of Warwick pada tahun 2019 lewat beasiswa LPDP dan sebelum menjadi dosen, pernah bekerja sebagai staff ahli untuk Komisi 1 DPR yang membawahi bidang pertahanan dan hubungan luar negeri. Faisal memenangkan beberapa award seperti Open Society Foundation atau OSF Research Grant, Yusindo Sumitro Fellowship, dan Volkswagen Global Challenges Fellowship. Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Faisal Karim tentang peranan middle powers dalam pandemi COVID-19 dan melihat posisi Indonesia sebagai salah satu middle power dalam krisis ini. Mari simak perbincangan saya dengan Dr. Faisal Karim berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Mas Ical, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Lia. Gimana? Sehat ya? Baik, semangka muncul di podcast sendiri ya. Aduh sayang, senang banget. Mas Ical bisa menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol. Ini ceritanya lagi kangen sama HI nih, Mas Ical. Podcast saya kan macam-macam nih. Apaya balik lagi, Mbak. Iya, balik lagi ke Habitus ya. Podcast saya kan membicarakan berbagai aspek nih, Mas Ical kan. Ada pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Nah terus, at some point gitu, wah kangen juga nih kayaknya ngobrolin aspek HI-nya. Dia langsung kepikir Mas Ical nih. Apalagi topik yang mau saya propose ini tentang middle powers ya, Mas Ical ya. Iya, jadi kenapa saya ingin mengangkat topik middle powers ini? Karena ya kita tahu ya di awal-awal pandemik ini dan sebetulnya juga sebelum pandemik ini terjadi, sudah terlihat tren ini kan Mas Ical ya. Bagaimana kita seolah kehilangan negara super power gitu ya. Masih ada lah Amerika Serikat sebagai negara super power, tapi bagaimana pada masa pemerintahan Donald Trump, Amerika mulai mungkin cukup drastis mengurangi peran-peran internasionalnya. Seperti itu ya, Mas Ical. Dan Cina yang digadang-gadang sebagai satu kekuatan pun ya belum bisa 100% kan mengimbangi posisi ini gitu. Ditambah lagi dengan ya kalau kita bicara Cina, masih ada lah ya keraguan tentang misalnya transparansi data gitu dan lain-lain. Oke, nah kondisi ini kemudian semakin terlihat obvious gitu. Pada saat terjadi pandemi COVID-19 ini Mas Ical, nah di tengah memudarnya lah ya kekuatan super power ini terutama Amerika dan Cina yang juga belum terlalu kuat gitu untuk menandingi, muncul wacana bahwa negara-negara yang dikategorikan middle power itu ternyata bisa berperan lebih baik terutama dalam masa pandemi ini gitu kan. Nah kemudian, apa namanya, dan ini kemudian memancing keinginan tahuan kan dari kita gitu ya. Sebetulnya bisa nggak sih gitu negara middle power ini menjadi aktor penting gitu dalam situasi global sekarang gitu. Dikaitkan dengan misalnya mereka dianggap cukup berhasil menangani pandemi ini, dianggap lebih baik lah penanganannya daripada Amerika Serikat ya. Tentu apabila kita bicara lebih baik, baik atau paling baik agak susah karena kita belum ada parameter jelasnya Mas Ical ya. Tapi at least dari bagaimana mereka bisa meng-contain pandemi ini dengan cukup cepat, dan kemudian bagaimana mereka subscribe ke budaya ilmu peketahuan gitu ya. Mereka mendengarkan para saintis gitu, juga kemudian proses-proses demokratis yang terjadi dalam penanganan wabah ini, itu menjadikan mulai ada wacana bahwa sepertinya negara-negara middle power ini bisa diangkat sebagai contoh kasus yang baik gitu ya. Kalau kita bicara middle power, mungkin orang akan merujuk ya Korea Selatan, New Zealand gitu ya, Australia. Nah cuma sebelum kita mulai lebih jauh nih Mas Ical ya, sebetulnya definisi dari middle power sendiri tuh apa sih? Karena kan pasti masih problematik ya gitu, middle-nya tuh di mana gitu, apa size negaranya kan, apa powernya, kekuatan ekonominya, atau di mana nih? Boleh nggak Mas Ical definisikan dulu nih, dari apa ya, mungkin dari kesepakatan yang umum lah dari para ahli, bagaimana kita bisa mendefinisikan middle power dan negara-negara apa yang kemudian bisa masuk ke dalam kategori ini? Ya, terima kasih Mbak Lia. Bener banget ya kata Mbak Lia, jadi dengan semakin adanya jolak antara A dan Cina, yang kita anggap sebagai dalam HI, kita anggap sebagai transisi kekuasaan ya Mbak ya, sebenarnya negara-negara yang dianggap atau didefinisikan sebagai negara middle power, itu harusnya memiliki peranan lebih besar, pertimbang mungkin di era perang dingin, di mana jelas kekuatan A dan kekuatan B itu saling berpentangan. Nah, sebenarnya konsep middle power sendiri Mbak Lia, itu konsep yang tadi contested banyak para ahli yang tidak setuju tentang apa itu definisi middle power. Layaknya berbagai macam konsepsi dalam ilmu sosial, konsepsi middle power ini sering digunakan, dan karena sering digunakan juga menjadi susah untuk didefinisikan. Nah, tapi secara umum Mbak Lia, kalau seboleh saya summary beberapa literatur terkait middle power, middle power itu sebenarnya fokus kepada dua hal. Pertama, dari sisi sistem internasional, kita paham bahwasannya ada namanya great power, negara-negara besar, ada small power, negara-negara kecil. Great power biasanya yang setting di agenda, di manapun, mau di sistem internasional, mau di international organization, mereka biasanya melakukan setting up di agenda. Small power biasanya bandwagoning, mengikuti. Jadi agenda sekarang tentang A, maka semua orang akan bicara tentang agenda A tersebut. Nah, tapi sejak tahun 60-an, 70-an, banyak ahli yang melihat bahwasannya nggak cuma negara besar yang melakukan setting up di agenda, tapi ada negara yang nggak memiliki power dalam konsep kapasitas dan kapabilitas seperti negara-negara maju, tapi somehow dia mampu men-setting agenda juga. Baik itu setting agenda secara internasional, agenda secara internasional, maupun agenda terkait dengan isu tertentu di organisasi internasional. Nah, oleh sebab itu, muncullah konsep middle power yang merujuk pada pertama, kapasitas tentunya, kapasitas yang menengah. Jadi dari segi militer, dari segi ekonomi, dari segi kapasitas, resource, mereka menengah. Tapi ini definisi yang sebenarnya udah kurang relevan. Karena definisi middle power sekarang, itulah definisi kedua yang memfokuskan kepada kemampuan dia menengahi. Nah, jadi disinilah peran bagaimana middle power mampu menengahi kepentingan negara maju dengan negara berkembang. Kepentingan negara besar dengan negara seksil, bahkan kepentingan negara yang memiliki ideologi berbeda seperti A dengan ideologi yang berbeda seperti B misalnya. Jadi kemampuan mereka menengahi inilah yang menjadikan mereka sebagai negara middle power. Nah, lantas, apa yang mereka tengahi? Nah, disini ada dua konsep yang penting untuk dipahami dalam memahami middle power mampu. Pertama adalah konsep good international citizenship. Artinya, negara-negara middle power ini menengahi menjadi suara penengah karena kemampuan dia menjadi citizen yang baik. Nah, layaknya good citizenship di level negara, mereka orang-orang yang memiliki track record yang bagus, memiliki apa namanya, penengah yang oke dan juga telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan isu-isu tertentu. Nah, disini ada good track record of international citizenship. Dia melakukan apa? Misalnya, contoh nyatanya misalnya, bagaimana Australia dalam memperjuangkan konsep R2P. R2P itu responsibility to protect. Betul. Atau mungkin juga Norwegia yang menyuarakan tentang pentingnya yang kita kenal dengan carbon trading, bagaimana menyelamatkan bumi menggunakan instrumen ekonomi. Jadi, mereka menyuarakan menengahi suatu isu melalui sebuah track record yang bagus. Nah, yang kedua yang paling penting adalah adanya misdiplomasi atau diplomasi yang spesifik. Maksudnya apa? Karena tadi, negara seperti middle power memiliki kapasitas yang terbatas. Dia nggak seperti Amerika Serikat atau Cina atau same extent yang memiliki kapasitas yang besar sehingga bisa mengeluarkan resource untuk berbagai banyak hal. Di UN bergerak, di WCO bergerak, di AMS bergerak, bahkan terakhir ya WHO, AS keluar ya mbak ya. Tapi secara umum omnipresence. Negara maju itu biasanya omnipresence. Dia ada di mana-mana. Di berbagai lembaga internasional. Tapi negara middle power biasanya dia nggak mau di mana-mana. Dia mau di tempat yang dia nyaman dan dia bisa bersuara dan menjadi critical voice di dalam aspek tersebut. Nah, di sini yang membedakan. Jadi, dia mencari aspek tertentu. Australia, di R2P, tadi Norwegia dalam dasar tertentu fokus ke carbon trading, climate change. Singapura, walaupun kecil, negara dengan penduduk 4 juta, cuma bisa menjadi leading voice dalam hal financial banking. Karena dia di level-level forum-forum internasional, bahkan G20 pun dia selalu jadi observer. Walaupun negara kecil pun G20 biasanya negara-negara besar ya, Mbak ya. Cuman, Singapura selalu masuk dalam setiap pertemuan G20. Jadi, itu Mbak. Jadi, middle power kalau bisa saya persingkat adalah kemampuan sebuah negara terlepas kapabilitasnya seperti apa, terlepas masyarakatnya, bisa 200 juta, bisa 4 juta, bahkan bisa 10 juta, tapi kemampuan dia menengahi suatu isu melalui international good citizenship dan juga kemampuan dia mengerahkan resource mereka yang terbatas untuk berdiplomasi di isu yang sangat niche. itu Mbak, kalau boleh saya oke, terima kasih atas elaborasinya Mas Ical, nah ini menarik ya, tadi bahwa definisi dari middle power ini bergeser dari agenda setting itu tadi ya, kemudian apa mungkin lebih bisa saya bilang sebagai fungsi media, media sih kali ya, mas ya, antara negara-negara besar dengan negara-negara kecil gitu, untuk isu-isu tertentu gitu, nah disini Mas Ical tadi menekankan tentang good international citizenship dan tentunya ya itu tadi ya, kalau good itu kan ya memperjuangkan sesuatu yang baik gitu kan untuk kepentingan banyak pihak di dunia gitu, banyak orang. Tapi juga menarik karena mereka ingin spesifik ya diplomasinya ya niche itu tadi ya, jadi karena mereka sadarlah bahwa mereka bukan masuk super power gitu ya, dari segi resources ataupun luas negara, jumlah penduduk dan lain-lain, mereka harus perlu spesifik ke aspek-aspek yang memang mereka unggul disitu atau mereka memang apa ya, pionir dan mereka sudah sangat berpengalaman gitu disitu seperti Australia dengan R2P ya, kemudian Norway dengan isu-isu lingkungan hidup ya disini termasuk carbon trading serta Singapura ya untuk financial untuk sebagai financial hub lah seperti itu ya Mas Ical ya, oke thank you menarik sekali. Berarti boleh Mas Ical kasih contoh beberapa negara yang akhirnya bisa masuk ke kategori ini selain tadi Australian, Norwegia, Singapura, masih ada negara-negara lain gak Mas Ical yang bisa masuk kemudian ke kategori middle power ini jadinya? Secara umum kalau bisa di kategori lagi ya Mbak Lia ya secara umum memang middle power itu terbagi menjadi dua oke yang kita sebut dengan western middle power dan juga emerging middle power nah western middle power itu obviously negara-negara kecil menengah lebih tepatnya menengah yang biasnya lebih kepada negara-negara barat sehingga agenda-agenda yang dia bawa biasanya agenda-agenda barat apa hal ini agendanya high low politics harm dan segala macem environment ya environment ya mungkin di kalangan negara berkembang mungkin isu itu belum terlalu populer populer belum terlalu menjadi bagian daripada isu-isu inian nah sedangkan ada emerging power negara-negara yang dianggap sebagai mampu menyuarakan isu-isu tertentu tapi yang sangat kekinian kena dengan isu-isu kebanyakan negara berkembang contohnya Brazil Brazil itu bisa jadi negara emerging middle power karena dia menyuarakan isu terkait dengan misalnya pembangunan dan inequality nah itu kalau kita bicara tentang bagaimana isu pembangunan yang berkelanjutan bagaimana ada sistem BPJS ya kan yang kita juga to some extent juga belajar dari Brazil misalnya itu adalah contoh-contoh negara emerging middle power to some extent Indonesia pun konsensus internasional menganggap kita adalah emerging middle power kenapa? karena kita punya niche diplomacy di dalam isu Islam kemasyaratan kemasyaratan umat ya kan yang negara lain tidak memiliki standing yang serupa dengan kita kita sebagai negara muslim terbesar ya muslim majority country dan juga kita negara demokratis terbesar juga setelah AS dan India sorry India dan AS jadi standing yang kita punya menjadikan kita emerging middle power dalam isu-isu tertentu interfight dialogue maka kita menjadi bridge builder untuk isu-isu keumatan kita menjadi contoh Islam moderat artinya apa gak harus agendanya adalah agenda yang didrive oleh negara maju bukan hanya agenda HAM agenda climate change atau agenda-agenda lain tapi juga agenda-agenda yang bisa di-fill the gap oleh negara-negara emerging middle power ini contohnya Korea Selatan juga Korea Selatan juga salah satu contoh klasik ya mbak ya emerging middle power dimana dia mampu memberikan jadi good international citizenship dalam konteks developmental state jadi kalau mau belajar tentang bagaimana negara mampu mengembangkan sebuah ekonomi yang didrive oleh state maka belajarlah ke kerehatan jadi sebenarnya banyak mbak kalau kita definisikan mungkin ada lebih dari 20 negara yang bisa dikategorikan sebagai middle power dan balik lagi yang kita ases bukan lagi kapasitas dan kapabilitasnya melainkan kemampuan dia menjadi suara penengah oke thank you terima kasih mas Ical nah ini sehubungan dengan kembali lagi ke situasi pandemik ini ya mas Ical ya peran apa sih yang kira-kira diharapkan dari negara middle power ini dalam mengisi situasi abainya hegemonic power ini ya seperti yang terjadi sekarang ya tadi mas Ical juga udah sempat bilang bahwa Amerika akhirnya memutuskan keluar gitu kan dari WHO sementara ya dengan segara kontroversinya WHO masih sebagai lembaga apa internasional yang bertanggung jawab untuk masalah kesehatan dunia ya dan lagi dibutuhkan sekali sebetulnya dalam masa pandemik ini tapi Amerika kemudian dengan segala alasan ya ada tuduhan terhadap Cina inkompetensi dan lain-lain memutuskan untuk keluar gitu loh nah kemudian juga apa saya amati juga kan masalah lingkungan hidup juga menjadi apa problem lain ya yang juga penting gitu ya maksudnya oke Norwegia tadi sudah memulai dengan menjadi pionir untuk carbon trading misalnya itu kan ke masalah climate change tapi kita lihat kan sekarang juga makin sering terjadi bencana alam ya Mas Ical ya di awal tahun ini Jakarta diterpa banjir besar kan kemudian Australia pun masih harus bergulat dengan bushfire yang luar biasa gitu setiap tahunnya nah ini kira-kira peran apa sih yang diharapkan dari middle powers ini untuk mengakomodasi isu-isu baru ini mas ya baik terima kasih nah sebenarnya ini menjadi kesempatan ya kalau saya lihat mungkin secara umum dalam hubungan internasional at the end of the day isu-isu atau agenda setting di level internasional gak melulu tentang mungkin let's say perang dagang ya kan menjadi concern utamanya negara-negara great power atau mungkin isu Irak bukan dalam artian saya mengecilkan isu-isu klasik di dalam hubungan internasional itu akan selalu ada dan itu akan menjadi isu utama yang mengancam perdamaian dunia tapi kalau kita lebih dalam lagi melihat sebenarnya banyak sekali isu-isu yang bisa kita bawa ke level internasional melalui suara middle power ini untuk memberikan sebuah solusi bagi isu-isu yang dilupakan oleh negara-negara maju ini bagi contoh misalnya dengan adanya dengan adanya Presiden Trump mengeluarkan keputusan keluar mungkin dari Paris Agreement ya Mbak ya sehingga kita melihat bahwasannya banyak sekali agenda-agenda internasional yang dimana leadership atau percontohan itu bukan lagi dilakukan oleh negara-negara great power mengingat berbagai macam isu-isu yang menerpa mereka sendiri seperti yang saya katakan tadi ada semacam shifting sebenarnya di dalam level internasional dimana kita lihat Uni Eropa mengalami isu mereka sendiri dengan adanya Euro crisis dan juga stagnasi ekonomi belum lagi terakhir ketidakpercayaan orang terhadap institusi Uni Eropa di Amerika Serikat kita melihat the rise of populism dengan dimana munculnya isolasi ionism yang dibawa oleh Donald Trump nah sebenarnya ada kosongan kalau bisa kita katakan leadership yang sebenarnya bisa di take over oleh negara-negara middle power ini karena tadi mereka sudah punya track report yang bagus dan yang kedua mereka punya kapasitas walaupun terbatas untuk fokus ke berbagai macam isu dengan demikian kita berharap sebenarnya ada berbagai macam negara yang bisa mengambil isu ini dan menjadikan mereka sebagai leading voice di dalam isu-isu tersebut nah specifically misalnya kalau kita lihat dalam konteks disaster tadi ya Mbak ya disaster induced climate change misalnya karena banyak orang sudah tidak percaya lagi dengan suara-suara scientist di barat harusnya ini menjadi bagian terpenting bagi negara-negara middle power emerging ini untuk menjadi semacam voice apa ya leading voice untuk isu-isu yang sebenarnya tidak terlalu susah untuk resource-nya karena ini it's all about campaigning it's all about having your voice heard gitu Mbak ya nah jadi ini masalahnya cuma kita mau apa enggak karena kita lihat balik lagi ya sekarang yang menyuarakan isu-isu climate change isu-isu tentang climate justice itu malah non-state actor ya kan seperti seorang anak sekolahan yang bernama Greta Thunberg mampu menjadi leading voice menjadi middle power ya kan sebagai seorang yang individu mampu menjadi satu level dengan negara jadi saya melihat di transisi kekuasaan antara AS ke Cina dengan semakin banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara besar kemampuan kita untuk mengambil alih dan menjadi penyuara bagi sebuah kepentingan itu sangat besar Mbak Balian tinggal sejauh mana pemimpin kita dalam konteks ini Indonesia mungkin Mbak ya mampu kreatif dan mengambil mengambil kesempatan ini dan mengubah Indonesia menjadi the real emerging middle power yang mampu menyuarakan isu-isu yang penting bagi umat manusia masih penasaran nih Mas Ical kalau sehubungan dengan mungkin secara lebih spesifik gitu ya terutama dikaitkan dengan pandemik ini kira-kira role apa yang bisa dijalankan ya Mas ya maksudnya kalau tadi Australia secara spesifik mengkabacakan responsibility to protect gitu ya nah sekarang kan masalahnya banyak sekali ya dalam masa pandemik ini kan kita kekurangan banyak negara kekurangan medical supplies gitu kan kemudian masalah vaksin yang gak ketemu-ketemu nih kan kita kayaknya udah aduh gitu ya padahal sepertinya kan ya kehidupan bisa berjalan dengan ya walaupun mungkin gak 100% normal ya mendekati normal kalau vaksin udah ditemukan gitu kan kalau masih kayak gini kan kita akan sulit gitu kemudian juga ya itu tadi ya bagaimana apa kita membangun budaya percaya kembali kepada sains gitu ya nah ada gak nih kira-kira hal spesifik gitu yang bisa dilakukan oleh negara-negara middle power ini ya entah New Zealand lah entah Australia atau entah Korea Selatan atau ya kita susah kalau bicara Taiwan karena posisinya yang yang masih tidak diakui gitu ya oleh Tiongkok tapi bagaimanapun kan Taiwan terlihat apa keberhasilannya kan masih cal dan apa sangat gencar membuat kampanye Taiwan can help itu kan yang intinya dia mau amplify the message gitu kita bisa loh sebetulnya gitu kan but you just don't want to hear us gitu kan kita tidak diakui gitu loh ada gak dikira-kira menurut Mas Ical contoh konkret dari kerjasama yang bisa diinisiasi atau yang bisa dipimpin oleh salah satu atau beberapa negara middle power dalam pandemi krisis krisis pandemi ini Mas Ical oke benar banget Mbak Lia jadi sebenarnya kalau kita lihat juga saya juga bingung sih sebenarnya kenapa banyak negara-negara yang masih setengah-setengah ya Mbak ya dalam mencoba menge-take over menjadi leading voice walaupun tadi banyak negara-negara yang sudah mencoba mengambil itu contohnya misalnya Korea Selatan oke kan Korea Selatan dia kenanganan tracing dan juga mengisolating apa pasien-pasien COVID itu menjadi rujukan internasional menjadi standar bagaimana proses tracing itu menjadi penting dan saya melihat Korea Selatan mencoba untuk mengambil kesempatan ini namun balik lagi kita gak bisa menafikan bahwasannya ya ada aspek keamanan misalnya saya yakin Korea Selatan mau dapat tanda kutip ya menyakiti hati Amerika Serikat dengan take over karena emang kita harus mengakui data menunjukkan emang pandemi di Amerika Serikat benar-benar menghancurkan ya banyak sendi-sendi apa namanya kekuatan Amerika Serikat yang menghancurkan ekonominya terus juga bagaimana US state competency itu didiskreditkan ya Mbak ya terus sekarang juga Amerika Serikat sendiri terkesan mengerut international order yang dia buat melalui keluarnya dia dari WHO karena WHO itu kan bagian daripada organisasi internasional yang menjadi sokoguru international order yang dipimpin oleh Amerika Serikat but somehow AS sendiri yang sedikit-sedikit meruntuhkan international order ini jadi sebenarnya karena kita balik lagi dengan adik transisi kekuasaan ini pasti orang akan melihat pilihannya antara model Amerika Serikat dan model Sina model demokrasi dan liberal ini banyak nih cerita-cerita ya Mbak ya kalau Mbak Lia juga sering dengar wah nih lihat gaya demokrasi banyak yang gak beres terlalu banyak isu ada perdebatan antara negara federal negara bagian negara efektif ada narasi seperti itu dibangun sedangkan lihat model otoritarian dimana Cina hanya dalam waktu 3 bulan 4 bulan mampu melokalisir sehingga cuma 80 ribu walaupun datanya kita ya kita second for granted ya data yang ada di Cina 80 ribu tapi secara umum terlihat bedanya antara negara demokrasi dan negara otoritarian tapi ini kan suatu narasi yang keliru kalau saya lihat karena menciptakan sebuah binari Anda lebih suka demokratis tapi lihat kelakuannya kayak gitu dengan contoh Amerika Serikat atau seperti Cina padahal negara-negara middle power yang demokratis itu jauh lebih efektif mungkin ketimbang dua negara ini tapi suara mereka gak kedengeran dan tidak mencoba men-take over mungkin terdengar oh lihat model Taiwan model Korea Selatan model New Zealand New Zealand one of the best country ya mbak ya mampu menghilangkan bukan hanya yang menghilangkan mampu melimitasi gitu walaupun sekarang ada kelonjakan tapi secara umum bisa jadi model tapi balik lagi mereka tidak mencoba untuk apa ya oke punya percayaan diri oke be my follower bahasanya gitu ya hey look at me this is the way I'm gonna lead you in this pandemic time misalnya nah sebenarnya hal yang serupa dilakukan oleh Indonesia mbak walaupun kita juga ada isu ya walaupun kita mungkin dalam tanda kutip belum ada yang bisa kita banggakan dalam upaya kita melakukan apa namanya penanggulangan terhadap pandemi ini namun setidaknya kementerian luar negeri kita diplomat-diplomat kita mampu menyuarakan pentingnya misalnya kerjasama regional dalam mempertahankan supply chain kita dan Thailand ya bersama dengan Thailand mengusulkan dibentuknya ASEAN COVID-19 response fund dimana response fund ini bisa digunakan andai kata ada isu dalam supply chain terkait isu alat-alat medical mungkin kesannya masih sangat apa ya terbatas tapi menurut saya sebenarnya hal-hal seperti ini hal-hal kecil dimana kita mampu menginisiasi sebuah program kecil balik lagi nisdiplomasi harus emang spesifik kecil tapi meaningful nah ini yang harusnya dilakukan oleh negara-negara berkembang terutama middle powernya mbak ya saya ngeliat juga misalnya Australia Australia itu beberapa bulan yang lalu mencoba untuk melaporkan China agar diinvestigasi oleh international expert team di bawah WHO dan lain sebagainya dan itu terdengar tapi balik lagi tentu ada respon dari China untuk menggagalkan upaya ini karena isu sovereignty dan lain sebagainya tapi suara-suara seperti ini sebenarnya yang harus diambil lebih banyak oleh negara-negara middle power di Australia New Zealand bahkan Indonesia terlepas isu yang kita sendiri masih dalam domestiknya masih ada isu ya mbak ya tapi balik lagi disdiplomasi lebih memfokuskan kepada kemampuan kita menyuarakan isu-isu tertentu yang kemudian didengar oleh mayoritas negara paling itu mbak saya oke terima kasih mas Ical tadi menarik ya poinnya bahwa at some point karena bagaimanapun kategorinya masih middle gitu ya mas Ical akhirnya ya seperti tadi Korea Selatan masih merasakan hambatan ya akibat security dilema gitu misalnya kan karena patronnya kan masih Amerika Serikat gitu ya jadi mungkin ini beberapa hambatan yang dialami middle power gitu saat berusaha untuk apa ya atau berkeinginan untuk menjadi leader gitu ya untuk masalah-masalah global yang sifatnya spesifik gitu jadi ya walau kemudian sudah terlihat cukup berdaya gitu untuk penanganan-penanganan beberapa kasus ya ya misalnya engungan hidup ataupun pandemik tapi situasi geopolitik secara luas itu tetap gak bisa dilepaskan disitu ya mungkin Australia juga gimana masih bagaimanapun juga kan masih ada keterikatan juga dengan Amerika Serikat gitu ya mas Ical ya jadi pola-pola seperti ini agak ya agak menghambat lah bagaimana kekuatan middle power bisa kemudian mengambil langkah lebih maju gitu untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di level global khususnya sekarang yang terjadi dalam masa pandemik gitu ya nah tadi mas Ical udah singgung dikit sih tentang peran negara kita nih tadi menarik ya bahwa Indonesia middle power dikategorikan sebagai middle power itu karena posisinya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ya dan kemudian juga sebagai negara demokratis lah ya yang punya populasi muslim sangat besar gitu dan Indonesia kan juga sering menjalankan fungsi-fungsi apa mungkin good citizenship juga ya karena kan kita sering terutama Pak waktu jaman presiden SBY ya kita sering menginisiasi berbagai forum internasional dibari democracy forum seperti itu walaupun kelihatannya di periode Pak Jokowi agak nurun ya inisiatif-inisiatif internasional seperti itu nah ya kita juga tadi udah sempat ngobrol sih bahwa ya belum sampai saat ini belum ada yang bisa kita terlalu banggakan lah ya dari ya kita terus berharap lah penanganannya bisa lebih baik ya masih Ical tapi ya kita harus jujur mengakui lah bahwa di kalangan negara ASEAN sendiri juga kita tertinggal gitu kan dari negara-negara lain bahkan misalnya oleh Vietnam gitu nah dalam posisi seperti ini gimana nih Indonesia masih bisa dikategorikan sebagai middle power itu pertanyaan yang menarik karena balik lagi middle power kan sebuah konsep yang apa ya meng-cover semua aktifisme daripada negara-negara yang bukan negara sesar gitu Mbak ya nah jadi kita bisa kalau mungkin kalau saya bisa buat paper gitu ya saya bisa katakan Indonesia middle power di A tapi mungkin small power di B betul karena balik lagi saya tetap berharap dan saya masih melihat Indonesia sebagai negara middle power itu sebenarnya bisa melakukan banyak hal oke ya kan tapi balik lagi at the end of the day foreign policy begins at home ya Mbak ya tergantung bagaimana kita mau mencoba untuk memformulasikan leading voice kita di luar apa enggak itu masalahnya mau apa enggak karena benar bahwasannya ada good international citizenship kamu harus punya contoh dulu sehingga kamu bisa menjadi voice gitu kan Australia bisa jadi voice New Zealand dengan kemampuan dia melimitasi perkembangan COVID dia menjadi voice dalam konteks Indonesia mungkin kita enggak bisa melakukan banyak hal dalam konteks ini karena kita masih berlomba untuk menyelesaikan isu ini di dalam rumah kita sendiri tetapi balik lagi inisiatif-inisiatif tersebut di level internasional sebenarnya bisa kita lakukan dalam rangka untuk menyelesaikan isu di dalam negeri gitu case in point misalnya kita sebagai negara middle power bisa menjadi leading voice bagi negara-negara berkembang di WHO misalnya ya kan kita melihat bagaimana balik lagi kritik terhadap WHO mungkin adalah ketidakmampuan mensinergisasi informasi yang ada ya kan mungkin kita bisa menjadi negara yang mengusulkan suatu bentuk apa namanya platform yang mampu membuat negara-negara berkembang negara-negara maju itu bisa duduk dalam waktu yang apa ya cepat tanpa harus ada berbagai macam birokrasi organisasi internasional misalnya itu kan itu satu hal yang sebenarnya kita bisa taking charge karena kita sebagai negara ASEAN kita menjadi semacam primus interpares orang-orang negara yang dihormati di ASEAN kita bisa mengambil posisi tersebut untuk mengkoordinasi suara dan informasi negara ASEAN untuk kita bawa ke WHO itu satu isu dan yang kedua balik lagi di level regional kita menyuarakan ASEAN response fund tadi tapi balik lagi fundnya dari mana bukan fundnya tapi ternyata tetap dari negara-negara sahabat seperti China Korea Selatan dan Jepang gak apa-apa kalau bisa jangan sampai di level fund doang tapi dari segi teknologi dari segi bagaimana sharing informasi Korea Selatan China dan Jepang terutama Jepang juga unik karena tidak terlalu banyak tracing tapi per-localize ada yang mengatakan ini masalah budaya mungkin it's a good idea to learn about how the Japanese culture can actually endure gitu Mbak ya COVID-19 jadi sebenarnya banyak hal-hal yang itu gak costly ini cuma kemampuan kita berinisiatif ya kan bagaimana yang Mbak Lia katakan zaman dulu di aranya SBY kita punya Bali Demokrasi Forum mungkin orang mengatakan apa sih Bali Demokrasi Forum it's not really costly it's just a conference tapi konferensi yang berbicara tentang bagaimana demokrasi bisa kita pelajari bersama itu apa ya dampaknya itu besar ya kan dalam dampaknya besar dan membuat nama kita baik di level internasional nah harusnya hal-hal seperti ini kita lebih galakan perlu inisiatif perlu kreativitas kalau bisa dikatakan ya dalam menciptakan sebuah kebijakan luar negeri yang sebenarnya tetap menjadikan kita negara middle power terlepas dari isu yang ada di domestik tapi persen bersamaan kita mampu juga membantu isu domestik kita dengan kita beraktivitas lebih bersuara lebih di level internasional mbak jadi itu saya tetap berpendapat bahwasannya you don't need to be very perfect to be a middle power you can be like Indonesia that's fine but gimana caranya Indonesia mampu mengelola perannya di internasional untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di dalam negeri oke menarik mudah-mudahan ini nanti podcastnya didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan nih mas Ical para pengambil keputusan karena ya idenya menarik sekali jadi bagaimana bahwa kita bisa mensinergikan antara peran kita sebagai middle power untuk kepentingan regional maupun global tapi sebetulnya juga itu benefiting kita sendiri secara di domestik oke terima kasih banyak waktunya mas Ical dokter Faisal Karim atas bincang-bincangnya sore ini tentang middle power mengobati kangen saya nih sama ngobrol-ngobrol soal HI banyak sekali tadi poin menarik yang pasti bisa juga menjadi pengetahuan untuk pendengar podcast saya nanti selamat beraktifitas selamat mengajar meneliti ya bersama teman-teman di VINUS salam untuk teman-teman di VINUS salam kangen buat semua masih cal salam juga buat mahasiswa-mahasiswa di sana salam untuk keluarga dan salam sehat selalu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you demikian perbincangan saya dengan Dr. Faisal Karim seputar peran middle power countries termasuk Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini jangan lupa untuk terus menyimak channel ini dan subscribe untuk mendapatkan update tentang episode baru dan menarik lainnya terima kasih atas perhatian Anda stay tune dan salam sehat selalu terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda